Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama gue di channel SeedMeetAgo Nah, kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat akun Garena ya Untuk digunakan di game COD atau game yang lainnya Tapi di sini gue akan mempraktekan membuat akun di COD ya Atau Call of Duty Mobile ya Nah, bagaimana caranya membuat akun Garena dalam game COD ini ya Dan langsung saja kita praktekan cara membuat akun Garena yang nyaya Oke, pertama kalian harus masuk ke Google, Google Chrome atau sejenisnya lah ya Lalu kita pencet masuk ke aplikasinya dan pencet lusuri atau cari yang namanya gini cuy Cari yang namanya Garena Registrasi ya Kita ketik Garena Registrasi Nah, kita scroll ke bawah dan di sini ada login Garena Action Counter Pokoknya itu ya Ini dan kita pencet aja langsung Nah, di sini Nah, maaf di sini saya sudah pernah login Jadi saya hapus dulu Kita ulang dari awal dulu ya Nah, di sini cuy Kalau kalian belum punya akun sama sekali Belum punya akun Garena sama sekali Tampilnya akan seperti ini cuy Nah, jadi setelah itu kalian pencet daftar akun baru Oke Setelah itu maaf di sini saya hapus dulu cuy Karena di sini saya sudah pernah login ya Nah, kalau kalian belum pernah login Tulisnya akan seperti ini Tampilnya akan seperti ini Di atas ada username Ada password, email, dan negara ya Oke, di username ini kita harus Makai nama yang unik-unik gitu cuy Seperti nama-nama gamer gitu cuy Kalau nggak, nggak apa-apa juga sih Tapi usahakan jangan sama dengan nama-nama orang lainnya Misalnya di sini kita pilih A.T.Togo Gaming Oke Nah, jika tulisannya username ini Berarti itu tidak bisa dipakai ya Kita ganti aja Kita pilih siapa ya Setmin Tapi gue lebih suka pakai angka sih cuy Karena itu dijamin bisa Eh, bukan dijamin juga sih Tapi lebih dominan bisa kalau pakai angka cuy Oh, oke Kalau sudah ada centang seperti itu Berarti sudah bisa ya Oke Kita nggak pakai spasi aja cuy Biar cepat Oke Kalau sudah centang berarti sudah bisa cuy Nah, di sini kita Buat password Passwordnya itu gimana Nah, kita kan punya email Dan pasti kita punya password Dan passwordnya kita akan taruh di sini Nah, passwordnya Oh, mungkin kita bisa buat emailnya dulu Email kita ya Email di handphone kita yang kita ingat Oke, kita buat gmail Isi gmail.com Oke Lalu kita bisa Oke, kita masukin passwordnya dulu Oke Maaf, maaf Oke Kalau sudah centang berarti ini sudah mau ya Dan kita masukin passwordnya Passwordnya password dari gmail yang sudah kita buat tadi Pasti kalau kita buat password kan ada Eh, buat gmail kan ada passwordnya Jadi kita masukin passwordnya Oke Nah, jika kita bisa lihat Oke Jika sudah centang semua berarti ini sudah bisa ya Oke, di sini kita pilih negara Negara sesuai negara kalian ya Oke, kalau sudah centang semua ini Kita langsung aja Tekan registrasi sekarang Nah, di sini kita pilih ingat Nah, di sini kita pilih login sekarang Nah, di sini kita jangan utak-atik lagi Tapi pilih login sekarang Nah, di sini kalian sudah punya akun Garena Atau password Garena Yang kalian bisa gunakan Main COD Mobile ya Yang kalian bisa gunakan untuk Membuat akun COD Mobile lah Dan Abis ini kita akan langsung ke COD Mobile-nya ya Dan Check it out Nah, oke cuy So, sudah kalian membuat akun Garena Yang tadi saya praktekin Nah, sekarang kita akan masuk ke game COD Mobile-nya ya Oke, di game COD Mobile Ketika kalian belum punya akun Tampilannya akan seperti ini cuy Oke Nah, di sini kita pilih Garena aja ya Garena Nah, dan di sini kita harus Meletakkan atau membuat password Password-nya yang tadi ya Email-nya maksud saya ya Email-nya kalian buat aja yang tadi Yang tadi kita praktekin Kalian buat email-nya apa Kita buat di sini juga Oke Isi Gmail ya Gmail.com Oke Com, oke Kita password-nya juga password yang tadi kita buat ya Oke, lalu kita Kalau sudah kita Login sekarang Oke, di sini kita pilih simpan Oke, di sini kita bisa ganti nama juga Ya Bisa ganti nama Tetap kita Akan diamin seperti ini aja namanya Nah, di sini kita sudah memiliki Akun Garena ya Akun Garena Atau akun COD Mobile ya Nah, jadi Kalau AP kalian diganti Atau Apain Apa Atau rusak gitu Di restart Jadi kalian Tetap bisa Ngembalikan Akun COD Mobile kalian ya Oke, jadi Itulah cara membuat akun COD Mobile dengan Garena ya Oke Dan ini kita tinggal mainin aja Dan jangan lupa Kalian ingat password dan email yang tadi kita buat ya Supaya gak hilang gitu cuy Nah, dan mungkin segini saja video kali ini Semoga kalian mengerti Karena ini buatnya malam-malam Jadi gak bisa suara keras-keras ya Oke Jadi kalian mainin aja Dan selanjutnya kita akan Membuat cara membuat dua akun COD Mobile ya Jadi kita akan membuat dua akun COD Mobile ya Membuat akun COD Mobile COD Mobile di dalam satu AP Android ya Nah, dan bagaimana caranya Kalian pandangin channel ini aja terus Nanti kita akan Buat caranya ya Dan sampai jumpa Sekian dari saya Dan terima kasih Jangan lupa like, subscribe, and comment Dan share Terima kasih Oke Dadah Selamat menikmati